Baik, disini saya akan menjelaskan apa itu workflow dan tipe workflow pada UiPad Studio. Yang kita tahu bahwa workflow adalah sebuah alur proses. Dan di UiPad sendiri ada tiga buah alur proses atau tiga buah workflow. Yaitu yang pertama ada Sequence, yang kedua ada Cloud Chart, dan yang ketiga adalah State Machine. Dalam membuat program tentunya pemilihan suatu workflow sangatlah penting. Dalam memilih workflow kita harus tahu fungsi dari masing-masing workflow tersebut. Nah, yang pertama disini ada Sequence. Sequence ini sering digunakan untuk alur yang sederhana. Contohnya seperti ini, sudah saya buat programnya. Disini ada workflow Sequence, yaitu ada tiga buah activities. Ada dua input dialog dan satu message box. Di sini saya membuat tiga activities. Kita misalkan, activities yang pertama ini adalah aktivitas A, lalu yang ini B, dan yang message box ini yang C. Nah, di Sequence ini sangat cocok digunakan untuk membuat flow yang sederhana seperti ini. Flow-nya dari A, B, dan C. Di sini saya buat dua input dialog, yaitu yang pertama input dialog untuk Any Number, yang kedua input dialog untuk Any Word, dan yang ketiga di sini message box akan menampilkan keduanya. Oke, selanjutnya saya coba jalankan untuk programnya. Nah, di sini sudah ada input dialog yang pertama itu input Any Number, kita masukkan ke angka apa saja. Dan di sini saya masukkan ke angka apa saja. Dan yang kedua, input dialog yang kedua di sini input Any One. Dan yang terakhir, sebuah message box yang akan menampilkan keduanya. Baik, itu saja untuk yang sequence. Jadi, sequence ini sangat cocok untuk membuat flow yang sangat sederhana. Nah, yang kedua ada flow chart. Flow chart adalah tipe workflow yang digunakan untuk membuat flow yang mempunyai sebuah cabang atau yang ada sebuah kondisi. Nah, di sini saya sudah buat programnya, yaitu ada tiga buah aktivitas. Yang pertama ada input dialog, dan yang kedua ada message box, dan yang ketiga ada message box. Jadi, satu input dialog dan dua message box. Nah, di sini saya buat input dialognya. Input Any Number seperti yang tadi. Lalu ada message box. Di sini ada dua message box. Nah, sebelum message box ini ada namanya Flow Decision. Flow Decision ini yang akan menentukan true or false. Jadi, pada flow chart ini, kita bisa membuat sebuah kondisi yaitu true or false. Di sini saya membuat kondisi untuk flow decision-nya ini. Untuk number lebih dari status, maka hasilnya akan true. Kalau kurang dari status, maka false. Nah, jika true ini, maka flow-nya akan mengalir ke message box yang sebelah kiri. Lalu akan menampilkan the number is greater than status. Kalau input yang kita input kurang dari status, maka flow-nya akan bergerak ke false, ke sebelah kanan. Dan nantinya akan muncul message box yang di sebelah kanan. Yaitu the number is less than status. Baik, saya akan coba menjalankan programnya di sini. Seperti tadi, kita input any number. misalnya 90. Nah, maka akan keluar message box the number is less than status. Artinya, di sini karena saya meng-input 90, maka flow-nya ini masuk ke yang sebelah kanan atau false. Itu kondisi yang sebelah kanan atau kondisi yang false. Berbeda kalau saya masukkan lebih dari 100. Misalkan saya masukkan 150, maka message box ini akan menggunakan pesan the number is greater than status. Yang akhirnya, flow-nya ini akan bergerak ke sebelah kiri atau akan memelangi kondisi yang true. Dan keluar message box yang sebelah kiri. Untuk flow chart kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah start machine. Start machine ini adalah sebuah tipe workflow yang digunakan untuk membuat sebuah program yang lebih kompleks. di sini contohnya yang pertama ada inisialisasi. Yang kedua ada get transaksi data. Lalu ada proses transaksi dan end process. Sedikit berbeda dengan flow chart yang tadi. di start machine ini kita bisa membuat program yang bisa kita kontrol sesuai dengan kondisi atau decision yang kita inginkan. Contohnya di sini yang pertama ada inisialisasi yaitu read configuration file. Pada flow ini ada dua kondisi. Yang pertama jika sukses dan ada. Yang kedua jika ada sebuah sistem exception. Nah di inisialisasi ini jika sukses maka flow bergerak ke get transaksi data. jika saat proses inisialisasi ini ada sebuah sistem exception maka flow bergerak ke end process. Misalkan sebuah proses inisialisasinya sukses maka flownya akan bergerak ke get transaksi data. di get transaksi data ada sebuah kondisi lagi yaitu ada new transaksi atau transaksi yang baru atau tidak ada data atau no data. Jika ada sebuah new transaksi maka flow akan berjalan ke proses transaksi. Jadi jika keadaan tidak ada data maka flow akan bergerak ke end process. Selanjutnya proses yang terakhir di proses transaksi. Nah di proses transaksi ini ada tiga keadaan yaitu yang pertama sukses. Yang kedua business exception dan yang ketiga ada system exception. Nah ketiga keadaan ini akan menentukan flow yang selanjutnya. yang keadaan pertama ini yaitu sukses. Jika keadaannya sukses maka flow akan bergerak lagi ke get transaksi data. Dan yang kedua juga sama untuk business exception maka flow akan bergerak lagi ke get transaksi data. Dan yang ketiga ada sistem exception. Pada sistem exception ini flownya akan bergerak ke inisialisasi awal. Nah kurang lebih untuk state machine yang seperti itu. State machine ini digunakan untuk sebuah program. Program yang bisa kita kontrol seperti gambarnya seperti ini. Dan sebuah program yang mempunyai keadaan atau decision yang kita inginkan. Terima kasih pernah. Dan kita berusaha berenggara. Dan kita harus berenggaraft palanya. Dan kita bisa lihat kita semua. PVCnyaledge EDUCING. Dan kita bisa terus berenggaraan dan kita sudah berenggara. Jadi kita belum días Strange neighborhood전에. Dan kita harus diketkar. Dan kita harus diketkar saja. Dan kita harus nahi tak. Dan kita harus pergi. Dan kita nie darang semuanya baru. sub indo by broth3rmax